Usai diterjang angin kencang, kawasan di desa Sukojati, Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuangi mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tak hanya merusak kawasan permukiman saja, bahkan bencana tersebut juga merusak fasilitas umum serta banyak pohon tumbang di bahu jalan. Setelah terjadinya bencana angin kencang yang menerjang kawasan di desa Sukojati, Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuangi menyebabkan banyak pohon tumbang. Dan beberapa bangunan rumah warga yang roboh akibat kejadian tersebut. Menanggapi peristiwa tersebut, Untung Suripno, selaku kepala desa Sukojati menjelaskan, dengan kejadian angin kencang dan hujan lebat itu mengakibatkan banyak pohon-pohon tumbang. Akibatnya juga berdampak pada bangunan yang ambruk seperti tempat ibadah, sekolah, dan juga beberapa rumah warga. Selanjutnya pemerintah desa bersama masyarakat TNI dan Polri melakukan bakti sosial, membersihkan serta membenahi bangunan yang terdampak. Antusiasme warga juga terlihat melakukan pembersihan bangunan yang rusak tersebut. Dalam peristiwa itu ada dua bangunan yang roboh dan banyak pohon tumbang pasca diterjang angin kencang. Kegiatan kesesialan masyarakat ini yang mengakibatkan adanya angin kencang dan hujan pada hari rebus sore tadi itu akhirnya menimpa ada dua titik di desa Sukojati, Dusun Kerajan. Kedua-duanya ada di Dusun Kerajan. Alhamdulillah tidak mengalahkan kurdan. Untuk kerugian kemungkinan besar berapa? Kurang lebih, ya hampir 40 jutaan. Dalam kegiatan pembersihan pihaknya juga mengajak semua warga agar tetap berhati-hati dan waspada dengan kondisi perubahan cuaca yang tak menentu. Pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar meminimalisir dampak korban jiwa. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!